Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman teman kuman ya semua Coba lagi dengan saya di channel yang sangat informatif Ini channel berkutut mania on telan 21 Pada konten kali ini perkutut mania on telan 21 Akan berbagi tips kepada teman teman semua Tentang perkutut yaitu tentang Hal-hal yang dapat menghambat peternakan burung perkutut Di antaranya perkutut gagal jodoh Dan perkutut susah untuk bertelur Nah dan bagaimana solusinya Oke teman teman Nah ini teman teman bisa dilihat burung perkutut saya Terlihat sehat sehat dan sangat aktif ya teman teman Itu menunjukkan bahwa burung tersebut Tidak ada gangguan apapun Karena jika memelihara atau ingin peta pengutut Tentunya harus ada rasa nyaman dari burung tersebut Dan tidak ada gangguan dari binatang lain apapun Nah ini bisa dilihat ya teman teman Ini ada salah satu burung yang sudah mau petelur Di kandang yang ini ya teman teman Ini kandangnya cukup Terus sekali karena saya memanfaatkan burungnya adalah kandang ayam Nah itu teman teman bisa lihat itu ada burung yang sedang menempati sarang ya teman teman Nah ini burungnya teman teman Dilihat itu tandanya burung tersebut sudah mau bertelur Karena burung tersebut saya rasa jadukan Sudah agak lama sudah berada 3 bulanan Sekarang menelur 1 Cuma tidak jadi karena ada gangguan Yaitu karena banyak semut teman teman Kali ini semoga mudah-mudahan bisa berhasil dan bisa sampai menetas Untuk hal-hal yang dapat menghampat pertenakan burung berkutut Nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya Simak sampai selesai Check it out Oke teman teman Tentunya teman teman dalam belajar pertenakan burung berkutut Sangat sangat ingin tahu bagaimana burung berkutut kita Cepat jodoh Cepat jodoh Cepat jodoh telur Dan Tentunya dapat beranak-pinak dengan cepat Nah Apalagi teman teman yang sudah sering menonton video saya Saya sudah banyak menampilkan info yang menarik tentang Cara menjodohkan burung berkutut Cara bertenak berkutut untuk bermula Dan cara membedakan burung berkutut jantan dan betina Nah hal-hal yang sudah saya sampaikan tersebut Tentunya sangat sangat bermanfaat Untuk teman teman mencoba di rumah Sehingga Apa yang diharapkan dalam pertenakan burung berkutut Itu bisa sukses dan berhasil Nah pada konten kali ini Tentunya saya akan berbagi info lagi Tentang hal-hal yang dapat menghambat Pertenakan burung berkutut Nah yang pertama adalah Soal perjodohan Nah Tentunya teman teman ingin sekali menjodohkan burung berkutut Sesuai dengan keinginan teman teman masing-masing Atau keinginan masing-masing Tentunya kualitas burung dan kualitas suara Itu yang menjadi Pokok utama dalam Menjodohkan burung berkutut Nah Jika dirasa Ternyata burung yang kita jodohkan tidak bisa berjodoh Maka kita harus ada Plan kedua Atau mencari jalan yang lain Yaitu Dengan menjodohkan Dengan burung yang lain Nah perjodohan yang tepat itu adalah Perjodohan antara Burung-burung yang berkualitas bagus Dan bersuara bagus Nah Terus itu yang Poin yang kedua adalah Mencarikan Membuat kandang Ternak yang Proporsional ya teman teman Proporsional artinya Cukuplah untuk Berkenak burung berkutut Sehingga Mereka merasa nyaman Mereka merasa tenang Dan Senang berada di kandang tersebut Hal-hal tersebut Diakini Pasti akan membuahkan hasil Yang baik Dalam peternak burung berkutut Terus untuk poin yang ketiga Yang harus kita lakukan Dalam Peternak burung berkutut Yaitu Kita kasih pakan yang Banyak mengandung protein Yaitu pakan yang Bagus untuk Peternakan burung kita Sehingga Daya Sehingga Dalam peternak burung Kita harus Mempersiapkan Tentunya Pakan-pakan Rasikan Yang Mengandung protein Protein yang tinggi Sehingga burung yang kita Ternak Itu akan cepat Berkembang biak Itu yang Yang ketiga Untuk bayi yang ketempat Jangan lupa teman teman Kita kasih Sedikit Ramuan Atau Obat perangsang Buat baik jantan Maupun bedina Akan tetapi Untuk jantan itu Harus hati-hati ya teman teman Karena jika Kita terlalu banyak Mengasih Obat-obat Untuk Istilahnya Untuk perangsang Nah itu nanti Akan berakibat Overpirahi Dan tentunya Malah Akan merusak Perjodohan Burung tersebut Bahkan jika terlalu Sering kita Tidak Tidak tahu Kalau Tidak mencengup Kandang kita Maka yang terjadi Si betina Malah akan Jadi sakit Karena sering Digelup Sama Si pejantan Nah Untuk poin yang terakhir Jangan lupa Teman teman Pada saat Burung kita Sudah Terlihat Kawin-kawin Dan Sudah sering Disarang Apa yang harus Kita lakukan Agar burung tersebut Bisa bertelur Dengan tenang Bisa Bisa bertelur Dan Mengeram Dengan Bagus Tentunya Harus ada Kondisi Kandang harus tenang Tidak ada Gangguan Dari luar Dan Cukup Ada Sinar matahari Yang di bawah ini Ini ada Sinar matahari Agar Si pejantan Biasanya Mengeram Pada waktu Siang Dan si betina Mengeram pada waktu Malam Jika mereka turun Akan Menghangatkan tubuh Jadi Pas waktu Mengeram Itu Kondisi Kehangatan tubuhnya Pas Untuk Mengerami Burung Untuk Mengerami Telurnya Oke Nah itu Sedikit info Dari saya Dalam hal Tentak bermututut Agar Bisa berjalan Dengan baik Dan lancar Dan tidak ada Halangan apapun Mungkin Cukup sekian Dari saya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikut temaninya Poncelang 21 Mantap Terima kasih selamat menikmati